Pendekar Binal Jilid 19 Simlan masih bergetar dan bergumam, wah, bahaya. Jika kita makan sesuap nasi itu, tentu takkan hidup sampai sekarang. Tapi sekarang kita masih sedar bugar ucap si Yohaiji tertawa. Cah, kira bagaimana kau bisa mengetampinya? Waktu kau pegang mangkuk nasi itu, tanganmu kepanasan tak tahan, tapi nenek itu ternyata sanggup membawanya dari dapur tanpa merasakan apa-apa, mustahil kalau nenek itu tidak terlatih sebangsa tokso aciyo, tangan pasir beracun, dan sebagainya. Ai, urusan apapun selalu tak dapat mengelabui mu, ucap Simlan dengan gegetun. Sekonyong-konyong di tengah jalan di depan sana ada sebidang tanah rumput menghijau seperti lumut, waktu diamati lebih jelas, rumput hijau itu dapat bergerak-gerak, kiranya beratus-ratus ular kecil warna hijau bergerombol di situ. Simlan menjerit kaget, tapi si Yohaiji lantas membelokan kudanya ke suatu jalan simpang di sebelah sana, meski jalan ini lebih sempit, tapi kedua tepi jalan banyak pekohonan yang rindang. Sepanjang perjalanan ini belum pernah si Yohaiji melihat jalan sebersih dan seindah ini. Selagi dia merasa sangsi dan was-was, mendadak seekor ular menggelantung turun dari atas pohon. Ular itu juga warna hijau, tapi tidak kecil, badan ular yang hijau gilat itu sebesar lengan bayi dan bergelantungan di depan metle, tisimlan. Keruan si Nona menjerit kaget, si kudep putih juga meringkik dan berjingkrak. Jangan takut, urusan tangkap ular atau pukul anjing adalah keahlianku seru si Yohaiji. Berbareng itu secepat kilat ia pegang leher ular, terus disabekan ke batang pohon. Gerakan si Yohaiji ini sangat cepat lagi jitu, ular kontan dibanting hingga mati. Legalah hati si Tisimlan, katanya, untung kau bukan perempuan, umumnya perempuan takut pada ular. Si Yohaiji tidak menanggapi, katanya, mana belatimu. Si Nona lantas menyudorkan belatinya dan berkata, hati-hati, jangan sampai bajumu kena darah ular. Si Yohaiji hanya mendengus saja, dengan wajah membesi ia iris tangan sendiri dengan belati. Keruan Pisimlan kaget, jeritnya, hi, kau, mendadak ia tak sanggup meneruskan lagi, kerongkongannya seperti tercekik ketika menyaksikan darah yang mengalir dari lengan Si Yohaiji itu berwarna hitam. Akhirnya aku tertipu juga ucap Si Yohaiji dengan suara parau dan muka pucat. Perlahan ia membuka telapak tangannya, ternyata di situ juga membeku dua titik darah, dua titik berwarna hitam. Waktu Simlan memandang ular tadi, tubuh ular itu tampak lurus menegak, bagian lehernya samar-samar bersinar, serunya, hi, kiranya ular sudah mati dan di dalam tubuhnya tersembunyi pedang yang berbisa, karena kau pencet leher ular, maka pedang melukai tanganmu. Sungguh pintar kau, sungguh anak jenius, kata Si Yohaiji. Syukur Rengka sudah membuang darah yang keracunan, mungkin, mungkin tak beralangan pula. Tak beralangan titik. Setengah jam lagi, tamatlah segalanya. Tubuh Si Nona bergetar dan terperosot jatuh ke bawah, serunya dengan gemetar, engkau, engkau omong kosong. Racun ini tak tertolong, kalau tidak segera ku buang darah, saat ini mungkin aku sudah menuju ke akhirat, walaupun begitu juga tidak tahan setengah jam lagi. Simlan menubruk ke tubuh Si Yohaiji, serunya sambil menangis, tidak, racun ini pasti dapat ditolong, kau, kau tidak tahu. Sejak kecil aku sudah bergelimang di rumah ahli racun terkenal, kalau aku tidak tahu, siapa lagi yang tahu di dunia ini ternyata anak muda itu masih bisa berbangga dan tertawa malah. Jika begitu, seharusnya kau dapat meracik obat penawarnya. Dengan sendirinya aku dapat. Nah, jadi engkau, engkau cuma menakut-nakuti aku saja, seru Simlan kegirangan. Tapi untuk meracik obat penawarnya diperlukan waktu tiga bulan ucap Si Yohaiji perlahan. Si Nona jatuh lemas pula, katanya dengan air mat meleleh, kau, kau masih dapat berkelakar dalam keadaan dam, demikian. Wah, lantas bagaimana baiknya tangisnya yang masih terguguk itu kemudian berubah menjadi tergerung-gerung, lalu jeritnya sambil memukul bumi, kau sungguh bukan manusia, terhadap mati hidup sendiri juga dibuat bersenda gurau dan sama sekali tidak pedulikan perasaan orang lain, ku benci, ku benci. Si Yohaiji tidak menggubrisnya, ia mengeluarkan sehelai kertas kulit kambing yang sudah menguning, dikibarkan kertas itu ke udara sambil berseru, ini ular musuk, lihatlah. Inilah peta harta karun itu, kau ingin memilikinya tidak? Baru saja dia berseru dua kali, benar saja dan pucuk pohon lantas berkumandang suara melengking kecil, basah-basah licin sehingga membuat orang merinding. Benda itu akhirnya pasti jadi milikku, buat apa terburu-buru, demikian jengek orang itu. Waktu Tisimlan menengadah, tertampaklah seorang dengan baju hijau ketat bersembunyi di tengah daun pohon yang rimbun itu sehingga sukar ditemukan. Tubuhnya yang kurus panjang itu seakan-akan melilit pada dahan pohon, sepasang matanya yang kecil itu mirip benar dengan seekor ular, ular berbisa tentunya. Apa betul akan menjadi milikmu? Kau yakin si Yohaiji malah bergelap tertawa. Jikakah serahkan sekarang dengan hormat, boleh jadi jiwamu akan kuampuni, kata Pek Coa Sin Kun, si malaikat ular hijau. Ya, berikan saja padanya, ucap Tisimlan dengan takut. Kita sendirikan tidak memerlukannya lagi. Tampaknya anak perempuan ini lebih cerdik daripadamu, kata Pek Coa Sin Kun. Hahaha, benar juga, dia cerdik dan aku teramat goblok si Yohaiji terbahak-bahak. Mendadak ia jejalkan kertas tadi ke mulut terus dikunyahnya seperti orang lagi makan pisang goreng. Sekonyong-konyong Pek Coa Sin Kun memberosot turun, sekaligus dia seret si Yohaiji dari atas kudanya serta membentaknya dengan suara bengis, tumpahkan. Dengan mudah si Yohaiji diseret, tidak melawan juga tidak menghindar, tapi kesempatan itu telah digunakan olehnya untuk menelan gumpalan kertas itu ke dalam perut. Lalu ia membuka mulut dan berkata dengan tertawa, tak dapat tertumpah lagi. Kau cari mampus bentak Pek Coa Sin Kun murka. Peta ini cuma ada selembar, hanya aku sendiri yang hafal segala isinya, jika kau bunuh aku berarti selama hidupmu takkan menemukan harta karun, kata Si Yohaiji dengan mengikik. Melenggong juga Pek Coa Sin Kun, mau tak mau cengkeramannya dikendurkan. Nah, jika aku menjadi dirimu saat ini tentu sudah ku keluarkan obat penawarnya, ucap Si Yohaiji pula dengan sikap adem-ayem. Asalkan aku masih hidup, bisa jadi akan kulukiskan kembali peta pusaka tadi. Tangan orang mati tentunya tak dapat bekerja lagi bukan? Dengan gemas Pek Coa Sin Kun melototi Si Yohaiji, mukanya yang tirus bagai kulit membungkus tulang itu tiba-tiba menyeringai kejam, katanya, memangnya kau sangka aku dapat diperas oleh setan cilik macam dirimu. Memangnya tidak ucap Si Yohaiji tetap tertawa. Kertas itu tipis lagi ulet, biarpun kau telan juga masih utuh di dalam perutmu, asalkanku benda perutmu masakan takanku temukan kembali demikian. Pek Coa Sin Kun berkata dengan penuh keyakinan. Walaupun lahirnya masih tetap tertawa, namun dalam batin Si Yohaiji merasa ngeri juga. Dengan suara parauti Sin Blan lantas berteriak, jangan, tidak boleh bertindak begitu, kau. Siapa bilang tidak boleh, coba kau lihat, kata Pek Coa Sin Kun. Mendadak ia mengeluarkan sebatang pedang lemas yang tadinya melilip di pinggangnya sebagai sabuk, sekali disendal, seketika pedang itu mengeras lurus. Biarpun Si Yohaiji banyak akalnya, kini ia pun kebuakan dan tak berdaya. Dengan nekat Pek Sin Blan menubruk maju, namun dia habis sakit dan belum sehat benar, hanya sekali tampar saja Pek Coa Sin Kun telah membuat nona itu terguling. Dengan menyeringai ia lantas berkata pula terhadap Si Yohaiji, kau bilang tangkap pular dan gebuk anjing adalah keahlianmu, tapi membedah perut dan membuka dada adalah keahlianku. Namun kau pun jangan khawatir, sekali tikam pedangku takkan mematikan kau. Si Yohaiji sudah mandi keringat, tapi dia tetap tertawa saja dan berkata, ya, terima kasih, terima kasih. Cuma kau harus hati-hati kera kerjamu, pagi tadi aku baru makan seekor ular dan pasti belum tercerna, jangan sampai kau melukai moyangmu itu. Setan alas, dekat ajamu masih berani mengoceh bentak Pek Coa Sin Kun dengan gusar. Pedangnya terus menusuk, tapi mendadak perang sekali, pedangnya tergetar balik. Kiranya dianggiam Si Yohaiji telah pegang ular tadi, dengan pedang yang terselubung di bangkai ular itulah ia tangkis serangan orang, bahkan ia susulkan suatu tusukan pula. Cepat Pek Coa Sin Kun berkelip, katanya dengan menyeringai, sebaiknya kau jangan sembelarangan bergerak supaya racun di dalam tubuhmu tidak cepat bekerja dan mati lebih cepat pula. Sembari bicara pedangnya terus menyerang cepat, Si Yohaiji hanya mampu menangkis empat kali dan sudah terasa lemas, sukar lagi mengangkat bangkai ular berpedang itu. Sementara itu Ti Sin Lan telah jatuh pingsan, hati Si Yohaiji tambah kacau. Nah, setan cilik, kau masih punya permainan apalagi tanya Pek Coa Sin Kun dengan menyeringai ejik. Ujung pedangnya terus ditempelkan ke dada Si Yohaiji dan ditekan sedikit demi sedikit. Dada Si Yohaiji sudah berdarah, namun dia masih bergelak tertawa dan berkata, Hahaha, meda perut adalah kesenangan orang hidup, tak tersangka aku Kang Si Yohai tanpa sengaja dapat. Belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar terang-terang-terang tiga kali, pedang yang dipegang Pek Coa Sin Kun entah mengapa mendadak patah menjadi empat bagian dan jatuh ke tanah. Serentak Pek Coa Sin Kun melompat mundur meket pohon, biji matanya yang kecil itu mengerling tajam sekeliling, tegurnya dengan suara serat, Siapa itu? Siapa aku? Masakah kau tidak tahu demikian suara seorang perempuan? Menjawab dengan tertawa merdu. Kedengarannya seperti suara Si Yohianli. Si Yohai Ji sangat girang karena dapat lolos dari renggutan maut, tapi demi mendengar suara itu, seketika ia seperti diguyur air dingin. Maklumlah, jatuh di tangan Si Yohianli belum tentu lebih baik nasibnya daripada jatuh dalam cengkeraman Pek Coa Sin Kun. Muka Pek Coa Sin Kun tampak pucat, katanya, Engkau, Nona. Seumpama kau tidak tahu siapa aku, seharusnya kau tahu jalan ini mengarah ke mana ucap suara perempuan tadi dengan perlahan. Sungguh besarnya Limu, berani main gila di sini. Semula Si Yohai Ji menjadi lesu karena mengira Si Yohianli telah muncul pula. Tapi mendadak ia berkeplok gembira, sebab jelas pendatang ini bukanlah Si Yohianli Tio Ching. Walaupun suaranya rada-rada mirip, tapi kerebicara Si Yohianli cepat menerocos, selama ini belum pernah ia dengar kerebicaranya yang perlahan begitu. Maka tertampaklah seorang gadis baju hijau dengan menenteng keranjang bunga dan memanggul cangkul kecil muncul dari balik pohon sana, potongannya ramping menggiurkan, jalannya enteng semampai seakan-akan tiupan angin pun dapat mengamburkan dia. Alisnya kelihatan lentik menegak, matanya besar sayu, meski wajahnya tidak teramat cantik, tapi sangat menawan hati. Di belakang Nona itu nampak ikut seorang pemuda beralis tebal dan bermata besar, tapi wajahnya masih kekanak-kanakan dan tampak mengintil dengan sangat menghormat. Di belakang Si Nona seakan-akan angkat kepala saja tidak berani. Walaupun kedua muda muri ini tampaknya lemah gemulai, tapi demi melihat mereka, seketika kuduk-duk, Coa Sin Kun seperti kena dibacok orang, kepalanya terus menunduk dalam-dalam sambil menyapa dengan tertawa yang dibuat-buat, oh, kiranya Kilkoh Nio, Nona ke-9. Bagus, kau ternyata belum melupa padaku, jawab si Nona baju hijau dengan acuh-ta'acuh. Tapi kau jangan lupakan tempat apakah ini sehingga kau berani main bedah perut apa segala di sini, Nyalimu sungguh teramat kelewat besar. Sikapnya sebenarnya tidak terlalu dingin, hanya acuh-ta'acuh dan meremahkan seperti tidak menaruh perhatian terhadap orang lain, walaupun sebenarnya tiada bermaksud buruk apa-apa. Tokoh besar atau orang penting di dunia ini pun seperti tidak terpandang sama sekali olehnya. Sio Hai Ji tidak dapat menerke latar belakang pribadi si Nona, tempatnya dia adalah putri bangsawan, tapi nyatanya berada di daerah hutan belukar. Dilihatnya kepala Pek Coal Sien Kun semakin menunduk dan sedang berkata dengan gemetar, hamba mengira tempat ini tidak, tidak termasuk daerah terlarang, maka, maka. Dan sekarang kau sudah tahu bukan kata si Nona baju hijau? Ya, tahu, jawab Pek Coal Sien Kun takut. Jika sudah tahu, tentunya kau juga tahu kata penyelesaiannya, kata si Nona pula. Ya, hamba tahu, ucap Pek Coal Sien Kun dengan tertawa murung, mendadak sinar pedang berkelebat, dia telah menebas tangan kiri sendiri sebatas pergelangan tangan. Mau tak mau si O Hai Ji bergetar juga hatinya, tapi si Nona baju hijau yang dipanggil Pek Coal Sien Kun tetap acuh-ta'acuh saja, perlahan ia geraki tangan dan berkata, baiklah, sekarang kau boleh pergi. Belum habis ucapannya, tanpa pamit lagi Pek Coal Sien Kun terus ngacir si Pat Kuping. Mendadak Tisim Lan berteriak sekuatnya, hei, jangan, jangan biarkan dia pergi entah kapan dia telah siuman, kini ia sedang merontah berusaha bangun, tapi terjatuh lagi. Sebab apa tanya si Nona baju hijau sambil melirik Pisim Lan sekejap? Sebab dia terkena racunnya, seru Sien Lan sambil menuding Siaw Hai Ji. Hanya Pek Coal Sien Kun saja mempunyai obat penawarnya, kalau tidak, se-sebentar lagi tentu jiwanya akan melayang. Dia akan mati atau hidup, peduli apa dengan aku ucap si Nona baju hijau dengan tak ajuh. Tubuh Tisim Lan tergetar juga dan kembali jatuh tersungkur. Tiba-tiba si pemuda tadi berkata dengan tertawa, Kiyuchi, kakak sembilan, marilah kita menolong mereka. Jika kau ingin menolong mereka, silakan, aku tak urus, sahut si Nona baju hijau. Lalu ia membalik tubuh dan melangkah pergi tanpa menoleh. Sambil memandangi Tisim Lan yang menggelepak di tanah itu, si pemuda berkata dengan lesu, maaf, lalu dengan langkah lebar ia menyusul ke sana. Nong, Nona, Su, sudilah engkau, demikian Tisim Lan berseru memohon pertolongan dengan suara terputus-putus. Mendadak Siaw Hai Ji bergelak tertawa, katanya, haha, marilah kita pun pergi saja, buat apa mohon belas kasihan padanya. Tapi engkau, engkau, Siaw Hai Ji tegas. Sim Lan tak sanggup melanjutkan pula. Apakah aku akan mati atau tetap hidup? Bukan soal bagiku seru Siaw Hai Ji tegas. Dia muda belia, memangnya dia mampu menyelamatkan kita, kalau dia menolong diriku, kan membuat dia serba susah. Segera ia memayang bangun Pisim Lan, baru saja melangkah dua-tiga tindak, tiba-tiba terdengar si nona baju hijau tadi berteriak dengan nada ketus, berhenti. Tersembul senyuman penuh arti pada ujung mulut Siaw Hai Ji, tapi mulutnya sengaja berucap dengan keras, untuk apa berhenti. Kalau kemati di sini, bukankah akan bikin kotor jalan yang bersih ini, dan tanpa menoleh ia masih terus melangkah ke depan. Sekonyong-konyong sesosok bayangan berkelebat, tahu-tahu si nona baju hijau mengadang di depannya dan mengejek, Hektometer, tak mungkin lagi kau mati. Tapi jangan kau kira aku tidak tahu bahwakah sengaja memancing diriku, bahwa aku jadi menolong kau, soalnya agar supaya kau tahu bahwa di dunia ini tiada sesuatu persoalan yang tak dapat dikerjakan oleh kakak beradik buyung. Hektometer, siapa yang memancingmu? Aku pun tidak memohon pertolonganmu, jengek si Ohaiji. Akan mati atau tetap hidup adalah urusanku, orang lain tidak boleh ikut campur. Tapi aku sudah mau menolongmu, sekarang biar kau ingin mati juga tak dapat lagi, kata si nona baju hijau dengan hambar. Si Ohaiji berkedip, katanya, Nah, ingat, kau sendiri sekaranglah ingin menolong diriku, aku tak pernah memohon padamu, saya umpama kau dapat menyelamatkan aku juga takkan berterima kasih padamu. Sinona baju hijau tidak menjawab, ia terus melangkah ke arah tadi dan berkata, ikutlah padaku. Pada ujung jalan sana ternyata adalah sebuah gedung yang dibangun membelakangi bukit, tidak begitu luas pekarangannya, juga tidak begitu megah, tapi setiap sudut, setiap kamar dibangun dengan indah, dirancang dengan sempurna. Bagian depan rumah itu adalah sebuah ruangan duduk dengan halaman kecil, walaupun tidak nampak seorang pelayan, tapi setiap jengkal tampak tersapu dengan bersih, resik tanpa debu sedikitpun. Sampai di sini napas Si Ohaiji sudah terengah-engah seakan-akan jatuh, diam-diam si pemuda memayangnya dari belakang. Si Ohaiji tersenyum terima kasih, katanya, Terima kasih, Siapa namamu? Koh Jin Giok, sahut pernuda itu dengan muka merah. Engkau tidak si buyung? Tanya Si Ohaiji. Tidak, aku Piaute, adik Misan, mereka, jawab pemuda itu dengan muka jengah. Boleh juga kau, cuma agak terlalu tulus sehingga lebih mirip anak perempuan, dikit-dikit muka merah, ujar Si Ohaiji dengan tertawa. Aku, aku, Koh Jin Giok tergagap. Kalau saja tubuhnya tidak tinggi besar, alis tebal dan matel besar, rasanya orang sukar percaya bahwa dia ini anak lelaki, Si Ohaiji pasti juga akan menyangka dia perempuan menyamar lelaki. Si Nona baju hijau yang dipanggil Kyukoh Nioh tadi terus bertindak ke depan, menyusuri ruangan dan serambi. Rumah sebesar itu ternyata tiada terdengar suara manusia, apalagi bayangan. Akhirnya Nona itu sampai di depan sebuah pavilion yang terdiri dari dua-tiga kamar indah di tengah sebuah taman kecil, di sinilah dia berhenti, lalu berkata, masuk sana habis berkata ia lantas membalik tubuh dan tinggal pergi. Si, silakan masuk, inilah tempat tinggalku, kata Koh Jin Giok. Tertawa juga Ti Simlan, katanya, mungkin di sini hanya rumah ini yang ditinggali lelaki. Oh, apakah kecuali kau, penghuni di sini semuanya perempuan dengan tertawa Si Ohaiji bertanya. Koh Jin Giok terbelalak, jawabnya, memangnya belum kau dengar nama ke-9 kakak beradik, perempuan, dari keluarga Buyung? Hi, apakah yang terkenal sebagai sembilan si cantik di dunia kangowo itu seru Simlan tiba-tiba? B, benar, sahut Koh Jin Giok dengan muka merah pula. Kau juga tahu diri mereka, kata Si Ohaiji. Coba ceritakan apa kelihayan ke-9 kakak beradik? Simlan menghela nafas perlahan, tuturnya kemudian, ke-9 kakak beradik ini boleh dikatakan serba pandai, baik ginkang, ilmu entengkan tubuh, maupun ambi, senjata rahasia, hampir sukar ditandingi, apalagi mereka rata-rata juga mahir segala macam kepandaian putri, orang lain bisa mereka pun bisa, sebab itulah hampir setiap keluarga bangsawan dan orang ternama di dunia ini sama ingin memungut putri keluarga buyung sebagai menantu. Si Ohaiji berkedip-kedip, katanya dengan tertawa, apakah mereka sudah menikah? Konon kecuali adik ke-9 yang terkecil itu, delapan kakak beradik selebihnya menikah dengan keluarga perselatan terkenal atau ksatria muda yang disegani. Haha, pantas mereka ditakuti orang kangow, soalnya mereka mempunyai deking suami yang serba lihai, kata Si Ohaiji pula dengan tertawa. Kini air mukanya sudah bersemu biru, kata-katanya juga mulai kurang lancar, tapi dia masih tenang-tenang saja dan berkelakar malah. Malahan dia menetuk pundak Koh Jin Giok dan berseru pula, hahaha, kata orang, dekat sungai mudah mengail, asalkan kau mengintil kencang-kencang di belakangnya, mustahil kau takkan berhasil. Caramu ini memang baik dan tepat, hahaha, sungguh kera yang tepat. Muka Koh Jin Giok semakin merah, ia menunduk, sekilas ia melirik sekejap ke arah Tisimlan, lalu berkata, ini adalah, adalah kehendak ibuku, aku, aku cuma. Diluar dugaan, mendadak buyung Kil Koh Nio, nona buyung ke sembilan, melangkah masuk dan menjengitnya, hektometer, bibi katamu, jadi sebenarnya kau tidak sudi kesini, begitu bukan? Bu, bukan begitu maksudku, sahut Koh Jin Giok tergagap, ia menjadi malu dan ingin menyusup ke dalam bumi andai kan ada lubang. Hektometer, Koh Xiaoya, cuan muda Koh, jengek buyung kiu pula, di sini tidak pernah mengundang dirimu, juga tidak pernah ada orang menahanmu di sini, sekalipun bibi memandangmu sebagai putera mestika, tapi orang lain tiada yang mengistimewakanmu, dia tidak pandang Koh Jin Giok lagi, tereng, ia lemparkan sebuah botol porselen kecil warna hitam ke atas meja di depan Siow Hai Ji sambil berkata dengan nada dingin, separoh diminum dan separoh dibubuhkan bagian luar. Dalam tiga jam jiwamu akan direnggup balik dan boleh pergilah kau, habis berkata ia terus tinggal pergi. Siow Hai Ji mengikik tawa, serunya, ingat, aku tidak pernah mohon pertolongan dan juga tidak minta kau menjadi biniku, kau tidak perlu bersikap segarang ini padaku, meski orang lain memandangmu sebagai mestika, tapi aku tidak merasakan sesuatu keistimewaan dirimu. Mendadak Bu Yung Kyo membalik tubuh dan melototi anak muda itu. Namun Siow Hai Ji tidak mengacuhkannya, dia membuka sumbat botol, setengah isi botol itu terus dituang ke dalam mulutnya. Habis itu ia menjilat-jilat bibir sambil berkecek-kecek, lalu berkata, mengapa obat ini berbau kecut seperti cuka cepat pula obat itu dibubuhkan pada lukanya. Betapapun Siow Hai Ji memang cerdik, biarpun di mulut ia berolok-olok, tapi obat itu dimanfaatkan dengan segera. Bu Yung Kyo melotot gemas kepada anak muda itu, sorot matanya seakan-akan berapi, setelah mendelik sejenak, lalu berucap dengan sekata demi sekata, dengarkan, meskikah sudah ku tolong, tapi dapat ku bunuh kau sewaktu-waktu. Ah, ku yakin takkan terjadi, tampaknya kau galak, tapi hatimu cukup baik, ujar Siow Hai Ji dengan tertawa sambil melelet lidah. Entah mengapa, mendadak wajah Bu Yung Kyo yang pucat itu lantas bersemu merah, segera ia membentak dengan bengis, pergi kau sekarang, pergi, jangan ku pergoki lagi untuk selanjutnya, kalau sampai kulihat kau lagi mungkin, mungkin akan kupotong lidahmu dan kucukil matamu, habis itu baru kubunuh dirimu. Koh Jin Giyok tampak melenggong khawatir, selamanya belum pernah dilihatnya King Koh Neo, nona kesembilan, yang senantiasa bersikap dingin itu marah-marah begini, lebih-lebih tak pernah terdengar ucapannya segalak itu. Namun Siow Hai Ji masih tetap tertawa-tawa saja, katanya, sudah tentu aku akan pergi, tapi setelah ku pergi jangan kau minta aku kembali lagi. Sampai gemetar tubuh Bu Yung Kyo Moai saking gusarnya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang dari kejauhan, Bu Yung Kyo Moai, dimanakah di kau? Ini taci cilik datang menyambangimu. Datangnya suara sedemikian cepat, baru habis ucapannya, suara permulaan yang kedengarannya berada di luar rumah sana tahu-tahu suara terakhir sudah sampai di taman belakang rumah. Sambil menggigit bibir, Bu Yung Kyo Moai terus melangkah keluar dengan cepat. Siow Hai Ji juga melenggong dan tak dapat tertawa lagi. Begitu pula irmu kati simlan juga berubah pucat, katanya, apakah, apakah Siow Sian Li Tio Ching? B, betul, jawab Kho Jin Giok, dia dan kakak Kyo adalah sahabat baik. Mendadak Siow Hai Ji menjatuhkan diri ke atas kursi, gumamnya sambil tersenyum getir, A.I., mengapa dunia sesempit ini? Dalam pada itu terdengar suara Siow Sian Li sedang tertawa dan berkata di taman, Hi, mengapa lagak Kyo Koh Nil kita menjadi melebih tuan besar? Sudah tahu kedatanganku, mengapa tidak melakukan penyebutan? Memangnya siapa tahu setan gentayangan macam dirimu ini akan gentayangan kemana demikian terdengar Bu Yung Kyo menjawab. Aku tidak mengomel karena sudah setian lama kau tidak menjenguk diriku, tapi kau malah berani memaki aku. Wah, wah. Kyo Koh Nil kita ini sudah semakin mahir bicara, ujar Siow Sian Li dengan tertawa. Melihatmu kau yang kemerah-merahan ini sungguh kau menjadi tambah cantik. Eh, coba beritahukan padaku, selama beberapa bulan ini sudah berapa orang lagi yang datang melamarmu. Huh, menjemukan oma Bu Yung Kyo Mo Ai. Ah, di mulut kau bilang jemuh, tapi dalam hati sebenarnya ingin goda Siow Sian Li. Tidak, selama hidupku ini takkan menikah, jawab Bu Yung Kyo Mo Ai dengan hambar. Benar juga, kata Siow Sian Li. Semua lelaki bukan manusia baik-baik, semuanya pantas mampus. Lelaki yang punya tampang bagus dan pandai bicara, lebih-lebih pantas mampus. Waktu bicara begitu seakan-akan yang dimaksud adalah Siow Hai Ji, nadanya penuh rasa dendam dan benci. Tangan Pisin Lan menjadi dingin, bisiknya kepada Siow Hai Ji, Bah, bagaimana kita? Siow Hai Ji tetap duduk tenang di kursinya, katanya sambil menghela nafas, bagaimana lagi? Berkelahi kalah, lari tak dapat, aku pun kehabisan akal. Belum habis ucapannya, tiba-tiba Siow Sian Li menerobos masuk dan berserut terkejut, kiranya kau setan cilik ini berada di sini. Hi, sudah lama tak berjumpa, baik-baik kaheng kau sapa Siow Hai Ji dengan tertawa. Kau kenal dia, kakak cintanya Bu Yung Kyo Mo Ai. Kenal, tentu saja ku kenal dia, jawab Siow Sian Li Tio Ching dengan gemas. Tapi, tapi mengapa dia berada di sini? Dengan tak acu Bu Yung Kyo Mo Ai menjawab, dia terluka di sana dan aku telah mendadak Siow Hai Ji berseru, tidak perlu kau tanya lagi, aku tiada sesuatu hubungan apapun dengan keluarga Bu Yung, kini aku dalam keadaan terluka, jika kau hendak membunuhku boleh silakan, tidak perlukan khawatir membuat malu orang lain dan juga tidak perlu khawatir ku lawan. Memangnya bagaimana jika kau bisa melawan jengek Siow Sian Li? Kalau dapat ku lawan, tentu kau akan menggelep tak tak bisa berkutik lagi, jawab Siow Hai Ji sambil bergelap tertawa. Kontan Siow Sian Li memberi suatu tamparan keras sambil berteriak gusar, coba katakan lagi. Siow Hai Ji terima tamparan itu tanpa mengelak, ia malah tertawa lebih keras, dan berkata, baiklah, takkan ku katakan lagi, untuk apa ku katakan pula? Sudah dua kali kau jatuh di tanganku, salahku sendiri, karena merasa kesehan, maka dua kali kuampunimu. Seumpama sekarang ku mati di tanganmu juga salahku sendiri. Dia berbicara dengan tegas, gagah perwira sebagai seorang ksatria sehingga sangat mengharukan orang, sudah tentu sama sekali dia tidak menyinggung cara bagaimana sampai Siow Sian Li dapat dirobohkan olehnya. Karena itu buyung Kiyo Moai jadi tertarik, segera ia tanya, kakak Ching, apa betul dua kali engkau? Sampai gemetar Siow Sian Li saking marahnya, tapi apa yang dikatakan Siow Hai Ji itu memang betul sehingga dia tidak mampu menyangkalnya. Melihat sikap Siow Sian Li Tio Ching yang serba susah untuk bicara itu, air muka buyung Kiyo Moai mendadak berubah aneh, seperti keheranan dan seperti tidak percaya. Sudah tentu sikap kedua nona ini dapat dilihat jelas oleh Siow Hai Ji, ia sengaja berkata, nona buyung, biarkan dia membunuh saja diriku, meski aku terbunuh di rumahmu, tapi aku pun tahu engkau memandang hina padaku, maka takanku salahkanmu bila aku dibunuhnya. Gusar Siow Sian Li tak tertahan lagi. Saking gemasnya dia jadi tertawa, katanya, haha, memangnya kau kira aku tidak berani membunuhmu. Tentu saja kau berani, jawab Siow Hai Ji. Siow Sian Li Tio Ching yang maha termashur memangnya pernah takut kepada siapa? Apalagi orang yang sama sekali tidak sanggup melawan ini. Dengan murka Siow Sian Li menggertak satu kali, jarinya setajam pedang terus menutup ketai yang hiat di pelalipis Siow Hai Ji. Pada hakikatnya anak muda itu tidak dapat menghindar, keruan remuk redam perasaan Pisin Melan menyaksikan malapetaka yang akan menimpa Siow Hai Ji itu. Di luar dugaan, pada detik itu juga berkelebatlah sesosok bayangan, tahu-tahu buyung Kiu Mo Ai sudah mengadang di depan Siow Hai Ji sehingga jari Siow Sian Li menyentuh tubuh si nona yang putih halus, terpaksa dia tarik kembali mentah-mentah serangannya itu. Apakah kau hendak membela orang luar? Kiu Mo Ai tanya Siow Sian Li dengan gusar. Jika di tempat lain tentu aku takkan ikut campur biarpun engkau membinasakan dia, demikian ucap buyung Kiu Mo Ai dengan acuh. Tapi di sini, betapapun kakak Ching harus memberi muka kepadaku. Setelah ku bunuh dia barulah ku minta maaf padamu, kata Siow Sian Li. Sejak gedung ini dibangun hingga sekarang belum pernah terjadi membunuh orang dan mengalirkan darah di sini. Maka ku harap kakak Ching jangan melanggar kebiasaan ini dan sukalah menunggu sampai dia keluar dari tempat ini barulah engkau. Terima kasih telah menonton!